Yes! Welcome back again to Class Invest, teman-teman. Terima kasih sudah terus pantengin video-video dari Class Invest. And sejauh ini, Bitcoin dan cryptocurrency lainnya masih dalam fase bearish alias dump yang makin parah. Kalau saya bisa bilang, sekarang lagi fase bearish tapi masih belum berkelanjutan. Jadi masih banyak pendapat di luar sana, ini masih fase koreksi. Tapi kali ini koreksinya sangat tajam sekali, teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang XRP, Binance. Jadi XRP dan Binance. Dan bagi kalian yang menggunakan uang dingin, itu adalah langkah awal yang baik sekali. Tapi kalau kalian membuat atau berinvestasi dengan uang panas, uang kebutuhan sehari-hari, pastikan kalian tidak selalu memikirkan chart-chart dan harga dari cryptocurrency. Karena itu bisa menguras pikiran kalian. Oke, teman-teman. Langsung saja kita langsung ke pembahasan di XRP. Oke, teman-teman. Sekarang kita di TradingView. XRP USTT di TimeFrame Daily. Kita lihat di sini. Kalau saya bisa lihat di sini, masih ada peluang penjualan besar-besaran di XRP. Kok bisa? Nah, di sini saya lihat di MAC di indikatornya masih sangat tajam ke bawah. Jadi itu adanya aksi jual yang sangat besar. Di sini bar candle merah, itu juga merupakan indikator bahwa ini masih akan terus turun ya. Masih terus turun ke bawah untuk penjualannya. Dan target penjualan ada di 0,75 USD, teman-teman, untuk target selanjutnya. Karena di sini adalah support ya, supportnya bagi XRP. Nah, support pentingnya di mana? Kalau saya bisa bilang, support penting XRP ada di area 0,2 USD, teman-teman. Di area 0,24 USD. Kali ini tidak saya gambarkan dulu. Karena kita belum menginginkan untuk menyentuh 0,2 USD, teman-teman. Jadi, kalau misalnya di 0,75 USD, dia memantul, berarti dia harus menguji di 1,05 USD. Jadi, sementara aksi jual itu target selanjutnya di 0,75 USD, teman-teman. XRP masih ada aksi jual yang sangat besar, teman-teman. Oke, next ada BNBUSDT, teman-teman ya. Di BNBUSDT ini, kita sekarang ada di... Ini teman-teman, 313 USD, 313 USD, dan sekarang di posisi sekitar 290 USD. Nah, ini sudah menembus ya, menembus support ini. Kemungkinan dia, ke sini teman-teman ya, 200 USD, teman-teman. Kita coba dukung dengan MACD. Kalau kita lihat MACD, sama teman-teman. Jadi, dia masih super-super penjualannya jelas sekali, teman-teman ya. Jadi, rentang pergerakan antara 300 USD sampai 201 USD, teman-teman. Ini area bearish yang kuat, area penjualannya yang kuat, belum ada area reversal. Kalaupun ada area reversal, itu kira-kira kalau di sini pun bisa jadi, teman-teman. Tapi kita masih belum bisa melihat adanya pola-pola reversal ya. Jadi, bisa kemungkinan tembus ke 200 USD, masih bisa, teman-teman. Untuk BNB ya, teman-teman ya. Next, sekarang kita ke BTC. Oke, BTC disini, tampaknya di area resisten ya. Ini kan resisten ya. Ini menjadi support, resisten become support. Dan tampakannya di area support ini, masih set wish disini ya, teman-teman. Belum ada area reversal juga. Meskipun ada aksi pembelian besar disini, teman-teman ya. Oke, jadi disini kalau kita bisa bilang sama. Ini masih ada area pembelian, eh sorry, area penjualan. Tapi kalau sekali saya lihat di MACD, itu agak melengkung mendatar ya. Indikator yang warna biru agak melengkung mendatar. Nah, ini kan melengkung mendatar. Kayaknya kalau dia berhasil, berhasil gini, teman-teman. Berarti itu adanya area reversal yang baik, teman-teman ya. Area pembelian kuat lah. Tapi kayaknya saya lihat masih belum ada. Jadi masih berkota di area sini, teman-teman. Kita lihat nanti next. Semoga tidak turun ke 30.000 USD ya. Masih bergerak di 40.000 USD. Nah, yang kedua adalah ketika dia disini, teman-teman ya. Resisten terpenting, teman-teman. Jadi ketika dia berhasil menembus 49.000 USD lah. Katakanlah. Dia sudah dikatakan bisa aman, teman-teman ya. Jadi ketika dia sudah bisa menembus 49.000 USD, 50.000 USD, itu BTC sudah melanjutkan ke bullishnya, teman-teman. Aliasa sudah normal. Kalau di rentang harga sekian ini, masih belum normal, teman-teman. Bisa turun, bisa bergerak di area sini. Untuk pembelian, saya kira untuk beberapa koin masih kita wait and see dulu. Karena pergerakan Bitcoin masih belum smooth banget. Masih sangat volatile. Masih banyak aksi take profit besar-besarannya, teman-teman. Jadi sekian untuk analisa saya and see you.